Intro Halo Traders, apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali lagi bertemu dengan saya, Setio Ibowo, di materi edukasi Forex dan Gold. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya harap sehat, akun tradingnya semakin profitable, dan kita semua semakin hari semakin menjadi trader yang lebih baik dibanding hari kemarin. Amin. Baik, judul video saya kali ini adalah 3 langkah mudah menangkap pergerakan besar mega profit di pasar Forex. Jadi kita bicara soal pergerakan besar ribuan pips ya, Bapak Ibu semua. Oke, jadi sebelum kita nonton videonya bersama-sama, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di channel YouTube saya dan aktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi Forex dan Gold seperti ini, Bapak Ibu tidak ketinggalan ya. Dan juga setiap hari minggu pukul 8 malam, saya rutin mengupload weekly trading plan saya terhadap 3 per favorit saya ya, yaitu EURUSD, GPPUSD, dan juga XAUUSD atau Gold ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, Bapak Ibu, subscribe sekarang juga. Dan apa, karena di YouTube saya itu banyak sekali saya meng-cover banyak materi ya, banyak topik. Mulai dari analisa teknikal, analisa fundamental, analisa sentimen, broker. Saya juga bicara soal psikologi trading, apa namanya, money management, mindset trader, dan lain sebagainya. Banyak sekali, apa namanya, topik-topik yang saya cover ya, candlestick, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu bisa browse, bisa cari, bisa belajar di channel YouTube saya gratis ya. Karena Bapak Ibu, visi saya memang channel YouTube saya ini adalah saya jadikan sebagai tempat belajar gratis bagi trader Indonesia ya. Oke ya, Bapak Ibu semua, sebelum kita belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu ya. Share videonya, dan nanti jangan lupa komennya ya. Oke, baik kita akan mulai saja, Bapak Ibu semua, 3 langkah mudah menangkap pergerakan besar megaprofit di pasar forex. Baik, kita langsung ke intronya dulu ya, Bapak Ibu semua. Ini adalah sebuah strategi long term atau jangka panjang ya. Selanjutnya, bagi orang-orang bertipe investor, teknik ini bisa menjadi strategi utama ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak terlalu punya waktu, atau tidak terlalu suka menghabiskan waktu di depan monitor, maka teknik ini bisa menjadi pilihan utama ya. Nah, bagi orang-orang bertipe trader, yang saya kira mayoritas yang nonton ini tipenya trader ya, teknik ini bisa menjadi strategi tambahan atau alternatif ya. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu memutuskan untuk mencoba teknik ini, saran saya adalah lebih baik menggunakan akun trading yang terpisah berbeda dengan akun trading regulernya ya, supaya enak gitu ngaturnya ya. Oke, silakan memodifikasi tekniknya sesuai gaya trading masing-masing. Oke ya, kita lanjut. Baik, kita langsung saja masuk ke langkah yang pertama ya. Bapak Ibu, jadi langkah yang pertama adalah gunakan TF atau time frame monthly ya, atau time frame bulanan. Karena kita bicara soal trading long term atau jangka panjang ya. Selanjutnya, saya lebih prefer mencari peluang sell. Karena biasanya harga itu lebih cepat jatuh ketimbang waktu naik ya. Jadi, biasanya pengamatan saya sih begitu ya. Harga itu kalau naik itu agak pelan-pelan ya. Akan tetapi ketika dia terjun, ketika dia jatuh, itu biasanya lebih cepat ya. Biasanya kalau mungkin ada panic selling, ada berita, news, dan lain sebagainya, biasanya harga itu turunnya atau terjunnya itu lebih cepat ya. Selanjutnya, namun tentu saja Bapak Ibu, peluang buy itu sama bagusnya dengan peluang sell ya. Jadi, sama bagusnya ya. Hanya saja memang kalau, apa namanya, kalau sell itu biasanya kalau harga itu turun kan, biasanya lebih cepat, otomatis kita profitnya juga kan lebih cepat ya. Bapak Ibu seperti itu ya. Akan tetapi sekali lagi, peluang buy sama bagusnya ya. Bapak Ibu sekali lagi, sama bagusnya dengan peluang sell ya. Oke, kita lanjut. Baik, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua ya, Bapak Ibu. Jadi, langkah yang kedua adalah kita mencari support atau resistance historis, misalnya level-level tertinggi atau terendah dalam 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun, dan seterusnya ya. Dan gunakan garis horizontal untuk mengenali level-level support atau resistance penting ini ya. Semakin panjang periode waktunya, semakin kuat support atau resistance-nya ya. Semakin besar pula peluang profit-nya ya. Jadi, support dan resistance misalnya di level tertinggi atau terendah 3 tahun, itu dibandingkan dengan 5 tahun, itu biasanya lebih valid atau lebih kuat yang 5 tahun ya. Bapak Ibu, demikian juga kalau misalkan dibandingkan antara 5 tahun yang 8 tahun, itu biasanya support yang atau level-level historis tertinggi atau terendah pada 8 tahun, itu lebih kuat atau lebih valid dibandingkan yang 5 tahun ataupun 3 tahun ya. Biasanya seperti itu ya, prinsipnya seperti itu. Jadi, semakin panjang periode waktunya, semakin kuat support atau resistance-nya, semakin besar juga peluang profit-nya ya. Jadi, ini langkah yang kedua. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Baik, kita masuk ke langkah yang ketiga ya. Bapak Ibu, jadi langkah yang ketiga adalah gunakan risk-reward ratio minimal 1 banding 3 ya. Jadi, ini adalah sebuah langkah money management ya. Analisa teknikal itu tidak boleh dipisah ya. Bapak Ibu, tidak boleh terisolasi dari money management ya. Jadi, gunakan risk-reward ratio itu minimal 1 banding 3. Nah, bagi Bapak Ibu, mungkin yang sering nonton video saya tahu bahwa saya selalu menggunakan risk-reward ratio itu 1 banding 1 ya. Akan tetapi kan ini kita bicara soal trading long term ya, Bapak Ibu. Jadi, konteksnya berbeda, jadi saya juga menggunakan risk-reward ratio yang juga berbeda. Yang minimal itu 1 banding 3 ya. Bisa 1 banding 4, 1 banding 5, dan seterusnya ya. Oke, itu untuk risk-reward ratio-nya ya. Minimal 1 banding 3. Selanjutnya, tentukan resiko di angka 5 hingga 10 persen tergantung risk profile masing-masing ya. Dan ini juga ya, bagi Bapak Ibu yang sering nonton video saya, tahu bahwa saya risk-reward ratio itu cuma 1 persen. Kalau saya, biasanya di daily trading atau di weekly trading plan saya, ya kan. Akan tetapi sekali lagi karena ini adalah trading long term ya, kita tidak trading setiap hari, maka resiko per trade-nya juga lebih besar ya. Dalam hal ini, 5 sampai 10 persen tergantung risk profile masing-masing. Oke ya, Bapak Ibu mungkin sampai di sini Bapak Ibu bingung. Jangan bingung, nggak usah bingung karena sebentar lagi kita akan lihat gambarnya. Kita akan lihat ilustrasinya seperti apa, Bapak Ibu pasti akan paham. Oke ya, kita akan langsung ke ilustrasinya. Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah ilustrasinya ya, agar supaya Bapak Ibu bisa lebih paham tentang hal-hal teoritis yang saya jelaskan sebelumnya ya. Oke ya, Bapak Ibu, jadi ini adalah chart EURUSD di time frame monthly ya. Jadi ini saya beri keterangan ya, ini adalah all time hanya EURUSD ya. Di 1,6038 ini, kemudian ini adalah 2 years high, ini 3 years low, dan lain sebagainya ya. Saya sudah hitung ini ya. Oke ya, Bapak Ibu, jadi seperti ini ya Bapak Ibu, ini adalah level-level historical low ya. Historical low and historical high. Jadi ini adalah 2 years high, high 2 tahun, 3 tahun, 13 plus tahun, dan lain sebagainya ya. Dan ini adalah saya berikan keterangan, ini jarak sini ke sini, ini 1.100 pips ya kan. Dari sini ke sini 1.000 pips, ini 1.600 pips, dan ini adalah 2.200 pips ya. Jadi misalkan kalau misalkan kita trading itu dari sini ke sini ya kita tinggal hitung aja ya kan. Ini dari sini ke sini misalkan ya kita tinggal hitung aja, ini melibatkan 1.600 tambah 2.200, 3.800 pips ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, jadi ini kita bicara soal jumlah pips yang sangat besar. Karena ini sekali lagi adalah trading long term ya. Oke ya Bapak Ibu, nah mungkin kalau Bapak Ibu melihat seperti ini ya, saya hanya menggunakan apa namanya, garis horizontal. Mungkin sebagian Bapak Ibu bertanya ya, Pak Setio kok cuma pakai garis horizontal sih? Kok apa namanya, basic banget ya, kayak pemula baset gitu ya. Akan tetapi begini Bapak Ibu, jangan salah paham ya, jangan punya mindset yang salah, bahwa sistem trading itu kalau dia sederhana maka dia tidak profitable atau kurang profitable ya. Sebaliknya kalau sistem trading itu dia kelihatan rame, dia kelihatan banyak plot indikator sana, indikator sini banyak banget, kayak pasar senggol. Itu kemudian dia akan menjadi suatu sistem yang lebih profitable ya. Itu pemilik pemikiran yang salah kaprah ya, Bapak Ibu. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita tahu bahwa ini adalah time frame monthly ya. Jadi tidak seperti time frame H1, H4, atau mungkin daily gitu ya, yang data pointnya itu banyak, sehingga kita bisa menggunakan indikator itu dengan lebih luasa ya. Karena data pointnya itu banyak, ya kan, bervariasi. Kita bisa menggunakan indikator yang bervariasi. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan time frame monthly seperti ini, Bapak Ibu kita tahu ya, di dalam kotak gambar yang kecil ini aja, ini sudah mencakup periode waktu 20 tahun lebih, 21 tahun ya. Ini kita sekarang sudah ada di 2021 ya. Sedangkan apa namanya, ini kita melihat datanya ini, akhir gambarnya ini, 2000, bahkan 1999 ya. Jadi hanya dalam gambar yang kecil ini aja sudah 20 tahun ya. Jadi data pointnya itu pastinya sangat sedikit ya, kalau kita menggunakan time frame monthly ya. Karena itu kita tidak bisa terlalu leluasa menggunakan berbagai macam indikator ya. Bapak Ibu itu adalah alasan yang kedua. Dan kalau mungkin Bapak Ibu juga tanya, Pak, kenapa ini kok di forex aja? Kenapa di gold kok tidak bisa seperti ini? Atau gold kok tidak dibahas? Nah, bukannya nggak bisa sih ya, Bapak Ibu. Cuman kalau menurut saya, strategi ini lebih bagus di forex ya. Kenapa? Karena forex itu kan dia berkaitan dengan kondisi negara ya, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya suatu currency, mata uang itu, dia tidak akan dibiarkan terlalu menguat atau terlalu melemah ya. Dalam batas tertentu itu pasti ada balance-nya. Kalau dia terlalu kuat itu pasti akan dilemahkan. Kalau dia terlalu lemah itu pasti akan dikuatkan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan ekonomi suatu negara ya. Bapak Ibu, jadi dia tidak bisa terlalu over, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Karena sekali lagi, itu berhubungan dengan ekonomi suatu negara. Nah, kalau gold Bapak Ibu, seperti sahamnya itu, dia lebih apa? Lebih, batas atasnya itu lebih nggak bisa dilihat ya. Batas atasnya itu lebih nggak bisa dilihat. Atau kalau bisa dikatakan lebih, apa namanya, lebih unlimited. Kita nggak bisa tahu batas atasnya itu di mana kalau dia mau naik, ya naik aja. Artinya tidak ada kepentingan langsung dari suatu negara. Beda dengan mata uang seperti ini ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, menurut saya teknik ini lebih cocok digunakan di forex ketimbang di gold. Ya, kecuali kalau gold itu, kalau untuk posisi buy ya. Kalau untuk posisi buy itu mungkin masih lebih bagus peluangnya ya. Tapi bisa juga, Bapak Ibu ya. Bisa juga, bukan berarti tidak bisa. Bisa juga, silakan saja kalau Bapak Ibu kepingin pakai ini di gold ya. Silakan saja ya. Nah, oke ya Bapak Ibu, jadi saya kasih ini adalah ilustrasi contohnya begini nih Bapak Ibu ya. Misalkan begini ya. Ini kan posisi sekarang saat saya berbicara, saat video ini dibuat ya. Euro ini kan dia sedang ada di sekitar ya, di bawah 1,2 ribu ya Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat ini ya, Bapak Ibu, garis yang dia 3 years high yang terakhir ini ya. Ini dia ada di 1,2555. Nah, contohnya itu seperti ini Bapak Ibu. Contohnya kalau misalkan euro ini dia sampai di sekitar 1,2555, itu kita bisa sell di sini. Contohnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sederhana saja, kenapa kita sell di sini ya? Karena ini adalah suatu level historis. Nangkep ya, level historis yang dia juga berkonfluence dengan garis horizontalnya ya. Jelas ya Bapak Ibu, jadi ini ya. Ini kan level-level historis ya. 3 years high, di sini juga kita melihat. Apa namanya, level-level historis juga di sini. Ingat bahwa support dan resistance itu dia selalu bicara area ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan titik ya. Nangkep ya Bapak Ibu, jadi misalkan contoh skenario-nya kita bisa sell di sini ya Bapak Ibu. Dan misalkan kita sell di 1,2555 ya kan. Targetnya misalkan di 1,0325 sekian ya kan. Di 13 years low-nya ini ya kan. Katakanlah begini ya Bapak Ibu ya. Nah ini katakanlah kita targetnya ini 2.200 pips. Ya kan 2.200 pips. Ya artinya kita untuk stop loss-nya ya kita pasang mungkin di sekitar, bukan mungkin ya, di sekitar 700-an pips. Ya Bapak Ibu ya, karena targetnya ini 2.200 pips. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat sederhana sekali. Tetapi yang membuat teknik ini sangat powerful adalah pertama, kita menggunakan time frame long term. Ya, jadi ini adalah suatu support dan resistance yang sangat-sangat kuat ya. Jadi masing-masing level ini adalah level support dan resistance yang sangat-sangat kuat. Ini ya Bapak Ibu yang sedang saya kotakan ini ya. Ya, jadi ini adalah level resistance yang sangat-sangat kuat yang dia memberikan probabilitas itu yang cukup bagus. Ya Bapak Ibu ya. Demikian juga ketika misalkan Euro ini dia jatuh ke sini, Bapak Ibu ya jatuh ke 1,0325-an ini. Kita bisa bayar di sini Bapak Ibu. Ya, kita bisa bayar di sini. Ini memang basic banget ya. Bapak Ibu ini memang basic banget. Tapi sekali lagi, kenapa ini menjadi suatu teknik yang bagus? Karena sekali lagi ini adalah suatu time frame. Kita menggunakan time frame besar ya. Dan support dan resistance di time frame besar itu biasanya lebih valid dibanding dengan time frame yang kecil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi juga sudah saya singgung ya Bapak Ibu. Sebuah mata uang itu biasanya dia tidak akan dibiarkan terlalu melemah atau terlalu kuat ya. Jadi at some point, pada suatu point tertentu itu selalu ada balance ya. Balance yang akan dijaga agar mata uang itu tidak terlalu kuat atau terlalu lemah ya. Jadi dia bisa menghasilkan potensi ya. Jadi hal itu bisa memberikan potensi profit bagi kita yang melihat dari sudut pandang long term ini ya. Oke ya. Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu semua bisa ini. Bisa pakai alternatif. Misalkan ini mau pakai stokastik. Misalkan. Ya kan. Mau pakai stokastik boleh ya. Misalkan mau pakai stokastik. Misalkan ya kan. Misalkan ketika dia di sini ya kan tinggal cari aja stokastiknya. Misalkan. Wah saya harus nunggu dulu nih stokastiknya dia oversold gak? Overbought gak? Misalkan di sini kan kalau sell kan kita cari yang overbought. Wah ini stokastiknya sudah overbought. Euro sudah sedang nyentuh 201.2555. Misalkan. Nah kita lihat dulu ya kan. Misalkan D persen D-nya. Dia itu pros persen D-nya atau tidak dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu itu bisa saja digunakan dan silakan saja Bapak Ibu menggunakan itu ya. Jadi ketika harga ada di resistens. Misalkan begini. Tinggal lihat. Oh stokastiknya overbought gak? Kalau overbought kita boleh sell di sini ya. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya bahwa pertama adalah ini adalah 2 years high. Ini adalah 2 years high. Dan stokastiknya ini sudah begini nih. Nah sudah begini stokastiknya ya kan. Gimana sih gambarnya? Nah sudah begini ya kan. Stokastiknya ini mohon maaf. Stokastiknya gambarnya aca-acaan ya. Tapi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini di 2 years high. Stokastiknya dia di overbought ya. Dan persen K-nya memotong persen D-nya ke bawah. Ini signal sell. Ini juga di resistens. Nah itu bisa memperkuat signal sell yang dihasilkan. Atau sebaliknya kalau di bawah signal bayang dihasilkan ya. Oke ya. Bapak Ibu mudah-mudahan nangkap. Kalau kurang paham bisa tanya aja di kolom komentar. Oke ya. Kita lanjut. Keuntungan menggunakan teknik ini ya. Jadi keuntungan pertama adalah lebih santai. Tidak terlalu stres karena tidak perlu melihat monitor setiap hari ya. Jadi kita tidak perlu memelototin monitor atau laptop setiap hari ya. Jadi lebih santai. Keuntungan yang kedua adalah sederhana. Ya maksudnya tekniknya sangat sederhana. Keputusan trading hanya didasarkan pada level-level historis dan garis horizontal. Silahkan memodifikasi sendiri teknik tradingnya ya. Bisa mau pakai tambahin candlestick boleh. Mau tambahin price action yang lainnya boleh. Tambahin indikator yang lainnya juga terserah saja. Senyaman-nyamannya Bapak Ibu semua ya. Ini hanya sekedar ide saja ya. Baik. Selanjutnya resiko tahunan itu terukur. Antara 5-10% Dengan potensi profit itu 15-30% per tahun ya Bapak Ibu semua. Selanjutnya trading setahun sekali hanya menunggu momentum dan level terbaik ya. Jadi sekali lagi ini sistem trading yang sangat nyantai dan saran saya seperti yang sudah saya katakan di depan. Lebih baik dipisah dari akun trading reguler kita ya. Oke ya. Bapak Ibu semua sharing is caring. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat. Silahkan share ke media-media sosial. Agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.